Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, sebut ada kejutan pada tanggal 28 Mei tahun 2023. Yang jadi pertanyaan publik sepak bola tanah air, apakah kejutan tersebut soal pelatih baru timnas Indonesia U20 atau Indonesia jadi tuan rumah piala dunia U17 2023. Nanti ada kejutan tanggal 28 Mei. Tapi jangan buru-buru, karena belum teken, ungkap Erik Thohir, dalam konferensi pers kepada awak media di Jakarta. Sebelumnya, beredar kabar bahwa PSSI sedang mencari pelatih baru pengganti Sinta Aeyong untuk menangani timnas Indonesia. Hal itu lantaran juru taktik asal Korea Selatan tersebut kontraknya bersama PSSI akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Lantas, bagaimana dengan rumor Indonesia jadi tuan rumah piala dunia U17 2023? Sebagai informasi, FIFA secara resmi mencabut status Peru sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2 Desember tahun 2023. Alasan FIFA mencabut status Peru sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 karena masalah infrastruktur yang dianggap tak memenuhi standar. Setelah itu, muncul sebuah rumor yang menyebutkan Indonesia siap mengajukan diri menggantikan Peru sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023. Rumor ini mencuat setelah Indonesia juga dicopot statusnya oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023 pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023 yang digantikan oleh Argentina. Lantas, apa kejutan pada tanggal 28 Mei tahun 2023 yang dimaksud Erik Thohir? Pernyataan Erik Thohir tersebut soal kejutan pada tanggal 28 Mei tahun 2023 cenderung lebih kepada masa depan Sinta Eeyong di Timnas Indonesia. Eks Presiden Inter Milan itu mengatakan soal masa depan Sinta Eeyong akan dibahas lebih lanjut lagi. Iya, kembali kami sepakat bawa kontrak sampai akhir tahun ini. Kami, nanti pasti akan persiapkan seperti apa, kata Erik Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan Sinta Eeyong masih punya tugas di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 Januari sampai tanggal 12 Februari tahun 2024. Sebab itu, ia akan kembali bicara lebih jauh dahulu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut, masih ada Piala Asia di Qatar, ya. Jadi, tidak mungkin dipotong, setengah jalan persiapan lalu pergantian pelatih. Ada keberlanjutan, tapi tentu kami sepakat harus bicara dari hati ke hati. Jelasnya, sesuai dengan pembicaraan, Coach Sinta Eeyong memegang Tim U23 dan Tim Senior. Dan sesuai dengan jadwal yang tadi saya paparkan, tambahnya, pernyataan Erik Thohir di atas bisa ditafsirkan soal Sinta Eeyong sudah memberikan persetujuan verbal untuk menyepakati kontrak baru dengan PSSI. Namun, kedua belah pihak belum menandatangani kesepakatan hitam di atas putih.